Ini sekarang, jujur aja sekarang suaraku juga lagi rest. Aku ambil istirahat beberapa hari dan tidak ambil kerjaan untuk memulihkan suaraku yang, apa ya, orang bisa bilang mungkin overuse lah. Kalau nggak salah judul laguku tuh, ku tak mampu ya, ku tak mampu. Lala sudah aku coba melupakanmu. Jangan terlalu suka segala sesuatu yang instan. Harus tetap berproses, harus tetap latihan, vokal, supaya vokalnya makin kuat. Hai guys, hari ini aku mau bacain beberapa jawaban atas pertanyaan kalian yang sudah tim kemarin posting di IG Judika Entertainment. Jadi pertanyaannya adalah apa aja yang kalian mau ketahui tentang emang Judika, tentang apapun, tentang inspirasi menciptakan lagu, tentang keluarga, tentang apapun pokoknya kalian pengen tahu gitu. Dan sudah dihimpun ya, sudah dikumpulin pertanyaannya. Dan aku langsung jawab buat kalian ya. Kita langsung lihat pertanyaannya. Yang pertama dari Alex. Alex Sinaga. Alex Sinaga. Lagu Bang Judika benar-benar menyatati buat para heartbreaker. Makin-makin deh, inspirasinya dari mana sih Bang? Apa betul harus dialami dulu baru keluar lagu itu? Spill, spill, spill. Kalau masalah lagu ya, terus terang aja, aku pertama kali menciptakan lagu memang lagunya tuh yang galau. Dulu pertama kalau nggak salah judul lagu ku tuh, ku tak mampu ya, ku tak mampu. Lala sudah aku coba melupakanmu. Itu yang pertama kali, kemudian aku yang tersakiti. Dan kalau belajar dari dua lagu ini memang setiap pencipta lagu tuh berbeda. Tapi kalau bicara tentang Judika, tentang aku bikin lagu, semua inspirasinya masih berdasarkan kisah yang nyata. Aku tak mampu, aku yang tersakiti tuh benar-benar pengalaman cinta-cintanya aku di masa lalu gitu. Jadi aku bisa bikin lagu itu karena aku merasakan apapun isi liriknya, itu adalah suara hati yang aku tuliskan lewat nada-nada yang keluar dari mulutku, dari semua perasaan aku yang pengen kutumpahkan. Jadi kalau pertanyaannya inspirasinya dari mana, ya kalau aku masih menciptakan lagu tuh lewat kejadian nyata gitu. Walaupun sekarang-sekarang ini aku mencoba untuk, karena kejadian nyatanya sudah nggak ada, yang galau-galau aku udah move on gitu lah. Udah happy, udah punya keluarga, udah tidak dalam masa perjuangan. Jadi aku sekarang berusaha untuk membuat lagu dari inspirasinya yang berbeda. Kayak kemarin Crash Landing on You, ya aku ciptain lagu bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja. Dan ternyata aku mampu, aku bisa juga membuat lagu yang tidak berdasarkan ceritaku. Tapi nonton sebuah film yang membuat aku terhanyut, tadi itu penting ya, buat pencipta lagu. Jadi aku benar-benar merasakan kejadian itu, makanya aku bisa tuliskan apa yang menjadi perasaan si pemain di situ gitu. Jadi inspirasinya kalau buat aku harus jujur, harus bisa menusuk hatiku, baru aku bisa tulis lagu gitu. Oke, pertanyaan yang berikutnya dari Roy Martin. Gue jadi bintang film itu, kan. Kalau dulu kan banyak lagu galau karena perjuangan cinta abang untuk mendapatkan Kak Duma. Nah sekarang kan udah bahagia tuh bang sama Kak Duma. Selain dari pengalaman cinta, biasanya terinspirasi dari mana abang untuk menciptakan lagu yang galau. Karena lagu galau abang itu parah habis buat hati mewek-mewek. Sebenarnya tadi udah aku jawab ya di pertanyaannya Alex ya, yang pertama itu aku terusin sebenarnya. Jadi menjawab pertanyaannya Martin tuh. Jadi selain dari masa lalu atau apa yang aku alami di masa-masa lalu, lagu galau nya tuh terus sakiti, aku tak mampu, yang gitu-gitu. Kalau sekarang tuh inspirasinya udah berbeda, udah bisa dari cerita orang. Kayak bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja yang keras learning on you. Dan juga kayak kemarin pandemi, aku lihat gimana kondisi para nakes, berjuang. Terus orang-orang yang di rumah aja, orang-orang yang tidak mampu untuk berjuang, untuk hidup. Aku bikin lagu yang tersenyumlah sobat gitu. Jadi sekarang inspirasinya sudah semakin luas, aku juga udah mencoba untuk lebih melihat luas. Tidak hanya kegalauan masalah percintaan, bisa masalah sosial dan yang lain-lain. Gitu. Oke kita lanjut dari, dari siapa nih? Adventnya Pinkan. Pertanyaannya inspirasi lagunya dari pengalaman pribadi kan? Soalnya kayak bukan lagu tapi kisah hidupku. Waduh curhat ternyata. Itu bukan lagu, itu kisah hidupku. Ya itu tadi aku bilang ya. Ada kisah yang memang dari real story kayak Mama Papa Larang. Itu kan aku ciptain karena berjuang untuk dapat tersebut dari orang tua. Terus apa lagi ya. Ada beberapa sebenarnya kayak kita jadikan hits juga. Terus ada yang apa lagi. Kok lupa lagu-laguku banyak. Mama ya. Mama itu kan juga. Mengapa kau menangis mamaku? Itu juga karena memang aku ketemu satu momen dimana mamaku tuh keluar rumah aja dia nangis. Dan nangis karena kita dulu satu rumah tinggal bareng mama. Jadi aku tahu masalahnya apa terus aku langsung tulis aja gitu. Kisahnya ke dalam sebuah lagu gitu. Jadi memang benar-benar kalau aku tuh basicnya tuh harus ngalamin. Atau cerita itu masuk ke dalam perasaan aku. Baru aku bisa tulis lagunya. Gitu Vingkan. Yang keempat. Ini dari Zenny Alvir. Zenny underscore Alvir. Sejak kapan Abang Judika mulai percaya diri dengan lagu ciptaannya sebelum dipublikasikan? Ini penting nih. Jadi titik-titik apa namanya. Batu loncatan itu penting. Jadi memang teman-teman perlu tahu kalau dulu aku tuh merasa diriku tuh bukan pencipta lagu. Dari album pertama semua aku nyanyikan lagu-lagu ciptanya orang lain. Bukan Rayan Gomba, Ketulusan, Cinta Terpendam di album satu, Malaikat. Itu ciptanya Dewi. Jadi di awal itu emang dari dulu juga aku memang ikut lomba nyanyi, ikut paduan suara, ikut macem-macem. Itu semuanya dalam hal menyanyi. Jadi mencipta lagu tuh belum pernah nyoba dulu. Tapi karena waktu itu memang di album kedua kalau nggak salah. Aku pertama menciptakan lagu, aku coba-coba tuh. Aku coba-coba karena kebetulan ngerasain sakit hati lah gitu. Sakit hati karena percintaan. Terus akhirnya aku coba-coba main gitar dulu, coba-coba liriknya keluar. Walaupun waktu itu terus terang aja aku nggak pede sama lagu. Karena aku tuh ngeliat chord-chord atau notasinya orang tuh kok bagus-bagus gitu. Aku cuma bisa waktu itu main gitar tuh cuma C, A minor, F, G yang simple banget gitu. Tapi karena aku pengen banget ceritaku ini masuk ke dalam lagu, akhirnya aku produksi sendiri. Walaupun aku nggak percaya diri, aku bayarin sendiri, aku take sendiri sama temen. Sampai aku masukin pun ke album ku, waktu itu nggak kusodorkan dengan sungguh-sungguh ke label. Aku bilang, Pak masukin aja ini, Pak. Ini kan buat aku denger-denger aja gitu. Jadi aku nggak kayak promoin supaya ini jadi single. Lebih kayak pengen dimasukkan aja di album supaya aku denger-denger gitu. Tapi ternyata begitu lagu itu dirilis, itu sampai sekarang atau waktu itu lama juga ya. Satu setengah tahun baru booming gitu. Tapi begitu booming, nah itu yang pertama buat orang tahu Judika yang, Judika tuh ini gitu loh. Bukan yang, dulu kan Judika terkenal itu idol. Idol banget gitu loh. Judika idol. Tapi begitu ada aku yang tersakiti, orang udah tahu ya aku yang tersakiti. Terus fans sampai ke Malaysia, minta konser di sana, di Asia, semua. Jadi mulai percaya diri gitu. Jadi karena lagunya diterima dan hits dan banyak mewakili perasaan orang lain. Itu. Oke. Kita lanjut pertanyaannya dari Sharon. Sharon Julai. Bang Judy kan suka motor. Pernah punya inspirasi lagu dari hobi motor nggak? Ceritain dong, Bang. Nah ini kan buat teman-teman yang mungkin baru-baru lihat aku motoran ya. Aku juga mau kasih tau kalau aku tuh motoran tuh baru. Jadi awalnya tuh main motor tuh pas pandemi. Pandemi tujuh bulan di rumah nggak kemana-mana. Badan tuh rasanya tuh udah mau hancur ya karena udah biasa beraktifitas. Seluruh raga, main bola dan lain-lain. Tujuh bulan kayaknya udah, ini udah meronta-ronta di dalam mau ngapain lagi. Nah waktu itu dari Yus, terus Ibnu, dari teman-teman aku main bola, ngajakin main motor trail. Aku nggak pernah tau tau apa trail, aku pernah tau tuh cuma main motor yang circuit gitu juga nonton. Nggak pernah ke circuit juga, nggak pernah main, nggak pernah sama sekali. Tapi begitu main motor trail, ternyata aku ketagihan. Ketagihan akhirnya beli motor dari 1 sampai sekarang udah 6 motor gitu. Dan ternyata begitu main, pengen juga bikin lagu yang bisa menceritakan semangat dalam bermain motor itu. Atau semangat positif lah. Ini lagi kita kerjain juga sama teman-teman dari SGP. SGP tuh selebritis, Gapol sama Darius, sama Denanda, ada di DAD juga. Tunggu bentar lagi, mudah-mudahan lagunya segera jadi. Ya, itu dari Sharon. Kemudian dari JulioCandra07. Halo, mau tanya dong bang, dibalik lagu-lagu abang yang banyak hits ini. Nah pasti harus menjaga kualitas suara kan bang? Pasti itu dasarnya yang terpenting. Yang mau saya tanya, gimana abang jaga suara tetap stabil di jam terbang yang padat? Apa ada cara-cara khusus untuk menjaganya? Atau masih sering latihan-latihan vokal kak bang? Nah, ini pertanyaan penting nih. Ini sekarang, jujur aja sekarang suaraku juga lagi res. Aku ambil istirahat beberapa hari dan tidak ambil kerjaan untuk memulihkan suaraku yang, apa ya? Orang bisa bilang mungkin overuse lah. Artinya terlalu banyak digunakan, bukan vocal abuse ya. Jadi lebih ke overuse, akhirnya suaranya tuh butuh istirahat gitu. Karena penyanyi rock, atau aku ini kan penyanyi dengan nada-nada tinggi. Aku di ten, apa, suara tenor yang suka ngambil nada-nada tinggi dan semua single-single ku tuh biasanya nadanya tinggi. Nah, ternyata pas kita manggung itu, kadang-kadang apalagi di off-air itu kan yang membuat suaraku cepat serak, itu sebenarnya kita shoutingnya. Nah, kayak kita, halo yang di sana, di sebelah kanan, di atas sudah dengar block, kita lagi lompat lagi. Nah, itu kayak kalian nonton bola atau ngapa-ngapain tuh yang teriak tanpa notasi yang bener gitu. Kayak, wah itu, gue gold, gold, gold. Nah, nonton bola tuh biasanya kalian juga pasti pernah ngalamin tuh yang cowok-cowok pasti tuh pulang-pulang tuh serak, padahal nggak nyanyi gitu. Nah, itu yang bikin aku tuh juga suaranya gampang cedera dan butuh res. Jadi, kalau kalian mau tahu gimana ya, memang suara orang tuh berbeda-beda tipenya. Ada yang kayak aku tuh nggak bisa kena es banyak-banyak. Karena aku langsung bisa serak gitu, suara, vita suara aku langsung dingin dan gampang, gampang. Kalau main water namanya gampang cedera gitu. Jadi, kalau aku sendiri sih, kalau udah kecapean, mau nggak mau harus istirahat. Kalau tidak istirahat, tetap ya gitu. Nyanyi dengan keadaan yang tidak terlalu fit. Tapi sebaiknya adalah memang harus istirahat dan juga tetap latihan vokal. Apalagi buat kalian yang memang masih belajar atau masih belum terlalu kuat vokalnya. Ini penting banget aku kasih tahu karena kadang-kadang ngeliat aku, ngeliat kita penyanyi-penyanyi tuh kayaknya udah bagus dari idol. Nggak, kita nyanyi dari umur 7 tahun ya catat ya. Prestasi aku tuh udah mulai lombat. Jadi, sekarang kalaupun kita kadang-kadang nggak tanpa latihan. Jadi, proses yang dulu kita nyanyi-nyanyi itu termasuk proses latihan. Jadi, jangan terlalu suka segala sesuatu yang instan. Harus tetap berproses, harus tetap latihan vokal supaya vokalnya makin kuat. Nah, itu tadi sebagian dari banyak masih banyak pertanyaan yang aku belum bisa bacain untuk kalian. Tapi terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang aku jawab, apa yang aku share hal ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan jangan lupa tetap support karya-karya penjudika. Dan sebentar lagi juga akan rilis lagu terbaru buat kalian ya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax